Kita wali dari berita korporasi yang pertama. Chandra Asri Petrochemical, TPIA, akan menerbitkan obligasi berkelanjutan sebesar 500 hingga 750 miliar rupiah di tahun ini. Obligasi tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan atau PUB tahap 2 senilai 2 triliun rupiah. Perseroan membagi emisi obligasi menjadi dua, yaitu obligasi utama sebesar 500 miliar rupiah dan tambahan senilai 250 miliar rupiah. Obligasi senilai 500 miliar rupiah ditawarkan dengan kupon 9,5 persen per tahun untuk tenor 3 tahun. Masa penawaran obligasi akan dilakukan di 24 Mei 2019 dengan pencatatan di BEI pada 31 Mei 2019. Dana obligasi ini rencananya akan digunakan sebagai belanja modal di tahun ini. Ada pun alokasi belanja modal perseroan di tahun ini mencapai 465 juta dolar Amerika untuk pembiayaan, pengadaan tanah, dan penyelesaian pabrik baru polyethylene. Dan ini adalah pergerakan dari TPI, Chandra Asri masih terus memasuki level koreksi. Terakhir diperdagangkan di 5150. Terima kasih.